Intro Hai, berita ini ataupun kejadian ini terjadi depannya pada hari Kamis pada tanggal 4 Januari 2024 Ia benar sekali ini semua membahas mengenai viral pramasta Gimana menariknya ketika viral berada di Hong Kong, nama dari viral memposting sebuah caption yang mengatakan definitely Dengan kata definitely ini merupakan kata yang mempunyai arti tentu saja Dengan kata lain, caption yang dimasukkan oleh viral adalah tentu saja viral akan kembali ke Hong Kong dengan VB Junior Dan kata tentu saja ini merupakan kata kepastian nih teman-teman Bukan harapan, jika viral hanya masih berharap bisa mempunyai VB Junior Maka seharusnya memakai kata hopefully Adapun semoga terjadi, ataupun berharap bisa terjadi Tetapi nama dari viral memakai kata definitely Atau tentu saja maka hal itu menjadi suatu kepastian Dimana pada postingan sebelumnya, nama dari viral foto bersama anak dari putri Seakan-akan hal itu menandakan hubungan dari viral bersama putri menemukan titik terang ya teman-teman Mengarah ke arah yang lebih pasti Karena viral mengatakan definitely akan kembali ke Hong Kong bersama VB Junior Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman mengenai hal ini? Apakah mungkin di tahun 2024 viral akan menikah? Karena sungguh aneh teman-teman sehabis terjun di dalam dunia politik Entah kepilih atau tidak Nama dari viral langsung memutuskan untuk menikah di tahun politik Dan kalau kita melihat pada kolom komentar yang ada Disini sepertinya fans dari Wilfer mulai terpecah ya teman-teman Dimana ada orang yang mempunyai nama Jihan dan juga Adelia Dimana Adelia masih berharap agar Wilona bisa bersama viral Tetapi untuk Jihan ini teman-teman Mulai meragukan karena Jihan ini mengatakan awas ketularan menopos Bahkan akan mungkin Jihan mulai kecewa atas keputusan yang diambil oleh viral Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Apakah mungkin fans Wilfer akan terpecah atau hilang ketika itu semua akan terjadi? Bahkan banyak orang yang mendukung hubungan dari viral bersama putri Apapun yang terjadi pro dan juga kontra pasti akan terjadi ketika seseorang mengambil keputusan Lalu kalau boleh tahu apa harapan dari teman-teman untuk viral bermasta Coba dong tolong tulis di kolom komentar Apakah teman-teman masih mendukung kegiatan dari viral di dalam dunia politik Ketika melihat fakta ini Atau teman-teman memilih untuk meninggalkan sosok dari viral bermasta Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton!